Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kepala desa yang saya cintai dan saya banggakan. Lonjakan penularan COVID-19 tetap harus kita waspadai. Karena penyebarannya masih terus terjadi hingga saat ini. Jangan kendur dan tetap tegakkan protokol kesehatan sepenuh hati. Jangan sampai COVID-19 menjangkiti. Mari bersama menghimbau saudara-saudara yang merantau mencari rizki. Untuk sementara tidak mudik saat idul fitri. Sahabatku warga desa, para perantau untuk menahan diri tidak pulang kampung khusus tahun ini. Semuanya itu untuk kita dan keluarga kita yang kita cintai. Agar kesehatan dan keselamatan warga desa terlindungi. Mari jadikan momentum kemenangan di hari raya ini sebagai salah satu pemicu kebangkitan ekonomi. Saya, Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan selamat idul fitri 1442 Hijriah untuk seluruh kepala desa di Indonesia. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal fa'izin mohon maaf lahir batin. Wallahu'l-mu'afiq wa'amu'tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.